Halo teman-teman semua, balik lagi di channel youtube Alium TV Pada video kali ini saya akan langsung pergi ke kebunnya Bapak Ajim di Desa Mayang Kita akan cobain duriannya, oke, ikuti terus keseluruhan saya Saya sekarang bersama Bapak saya dan satu teman saya yaitu Elwin Saya tugaskan sebagai kamer Oke, ikuti terus keseluruhan saya ke kebun duriannya Bapak Ajim Oke, di Desa Mayang Nantikan, dadah Oke teman-teman semua, balik lagi di channel youtube Alium TV Jadi sekarang kita sudah berada di Desa Mayang Tapi belum berada di dekat rumahnya Bapak Ajim Sekarang kita sedang di Desa Mayang Dan akan menuju ke rumah Bapak Ajim Oke, let's go Oke, kita sudah sampai di rumahnya Bapak Ajim Waduh, gak ada menunggunya Ini rumahnya Bapak Ajim Sudah sampai ke diamannya Bapak Ajim Langsung saja kita masuk ketemu Bapak Ajim Terima kasih telah menonton! Yang menonton! Yang menonton! Yang menonton! Betet! Betet! Tidak ada menonton! Aduh, kita turun timbangin Tidak ada menonton! Tidak ada menonton! Tidak ada menonton! Tidak ada menonton! Hai ayah Hai 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 ini 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 dari biji enggak ada bijinya atau kita makan langsung tanjuk hmm yang durian melimbing ya bukan labu oh durian labu ini labu bijinya kecil biasa lebat deh tahun ini paling-paling beli kok ah bu ah iya iya istrinya ini bijinya kecil ya isinya itu tebal ini aja ini semua nah ini kita coba ini coba lah kita lihat ini tebal ya isinya semua ini wita hmm yang mantap mantap guys kita pernah juara satu bangka barat hmm ini udah pernah juara satu di bangka barat basta emas melimpin kalah deh kulit 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 di kanjub batang lalai kita janti not jadi Jadi, rasanya itu lemak, creamy Oke, nanti kita main ke kebudnya Makan, Pak! Makan, Pak! Kameramen mau nyobain? Udah, makasih, makasih Kameramen nyobain Kameramen nyobain Kameramen nyobain Yuk, cobain satu, cobain satu Ayo, kameramen, cobain satu, enggak papa, enggak papa Coba, 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 coba Masa lagi? Ini coba aja sainnya, sain lagi Kita suruh kameramen kita makan dulu FB itu ada barang kita cari nih Kameramen nyobain Mantap, Pak! Mantap, Pak! Oke, dah, dah Sujur Harus dicobain Susah menderita dicobain Nyesel Coba, guys Durian labu sama Ini durian berimbing ya, Pak? Berimbing, berimbing dulu Kita cobain durian berimbing dulu Tapi kurang masak kalau jatuh Ini tidak dibutirin Ini Katanya enggak ada bijinya yang ini Tapi enggak merata berimbingnya Separuh ada biji kan Kalau ini enggak ada biji rata-rata kecil Oh, kalau labu Labu rata-rata enggak ada bijinya ya? Nah, kecil Kecil biji kan Iya Mantap di labu ini Rasanya itu mantep, guys Wajib banget kalian pencinta durian Nyobain durian ini Durian labu sama durian berimbing di desa Mayang Punyanya Bapak Ajim Oh, di wadah kris, kan? Ini udah berapa lama, Nenem? Wah, kira-kira 15 tahun lah Oh, ini udah 15 tahun, guys Ada berapa banyak, Pak? Sekali nanem itu Di kebun, pohonnya Pohonnya 30 sih ada lah pohon Tapi tidak banyak yang berbuah Oh, jadi tahun ini, guys Bukan musim, mah Bukan musimnya Ada 30 batang di kebunnya Bapak Ajim Semuanya durian labu sama bimbing? Labu, labu ada tiga pohon labu, ya Oh, durian labu ada tiga pohon Berlinding satu pohon Berlinding satu pohon Yang lainnya durian biasa semua Durian biasa, tapi lumayan-lumayan isi, ya Semuanya durian biasa Tapi isinya tetap bagus Oke, kita cobain lagi Itu coba Langsung makan langsung di sebera Ya, ini Boleh kameramen di zoom Baca di kantong, ya Ini tebal isinya semua, jujur Sumpah Belimbing, mo Belimbing, mo Baca Emang kalau musim buah macamnya seger, lo Iya Emang Ini bedanya durian di bangka sama durian daerah luar itu Kalau durian di bangka itu matengnya itu di pohon Diambilnya pas udah jatuh bener-bener jatuh Kalau yang saya tahu ya, durian luar itu Jatuhnya itu dipetik ya Karena kalau dipetik itu rasanya kurang menarik menurut saya Yang ini durian di bangka itu matengnya pas jatuh Bener-bener, udah mateng bener Belimbing baru tiga kali deh buah Belimbing baru tiga kali deh buah Tiga kali Keempat lebih kali supon aja Mengrabuh lah rata Memang macam-macam tuh Belimbing ini agak Agak ada yang butir gitu ya Tuh Bicinya kebel Dari yang kayak tadi Seperti ini ya Besarnya Kira-kira Bicinya cuma segini Rasanya Tidak Diragukan lagi ya Ini yang belimbing Tidak belimbing Kita coba yang belimbing Oh ya tadi Turian lagu ya Nih, yang belimbing nih katanya Nggak ada bijinya Isinya semua nih Hmm Ini nih Bicinya nih Belimbing Enak 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 Ada pun bijinya Bicinya kecil Paling segini Mantap pokoknya Mantap pokoknya Tidak 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 Tahun di musim buah Tidak makan emang nyesel loh Iya Kalau Kalian semua Enaknya di kampungnya Seperti ini Kalau musim buah itu Tidak 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 Rating Rating Satu sampai sepuluh berapa ya Satu sampai sepuluh Sebelas Lima belas Dua puluh Lebih Nggak bisa di Diungkapkan dengan kata-kata Bicinya Kecil banget Nggak Nggak Tidak Lagi jadi pak ini duriannya udah juara satu di Bangka Barat ya Bangka Barat lah juara satu itu durian labu labu-labu jadi temen-temen semua durian labu ini udah pernah juara satu di Bangka Barat harganya Pak harganya kalau per kilo 250 Oh jadi disini duriannya itu per kilo bukan per biji ya karena disini per kilo satu kilo itu 250 jadi ini duriannya ini ditanam sendiri atau bibirnya dari bagi tanam butir lah pas rezeki bagus tuh buahnya bagus Oh jadi tanam biji Oh jadi Bapak Ajam ini nanam duriannya itu bukan cangkok bukan apa-apa dia ambil dari bikinnya ya tergantung rezeki juga awal mula itu nanam durian ini awal mula ceritanya tuh makan durian tapi kalau durian bagus butirnya taruh di kantong taruh di kantong akhirnya di kembun sahang tanam makan durian bagus tanam Oh jadi baguslah jadi Bapak Ajam ini ceritanya bisa nanam durian itu gara-gara dulu sering makan durian ya makan durian dan bijinya itu dimasukin ke kantong dibawa pulang lalu ditanam di kebun-kebun-kebun bekas kebun sahang tahun ini tuh banyak nggak kurang buahnya kena bukan musimnya kan paling-paling 20 lah biasa biasa-biasa berasuh deh buah Oh itu bukan musim durian Oh ini bukan musim durian kenapa ke depan ini baru gede kembang durian Oh jadi itu duriannya bisa biasanya satu pohon bisa dua ratus ratusan ya bisa ratusan buah teman-teman itu duriannya cuman tahun ini cuman puluhan ya karena belum belum musimnya mungkin ya atau mau dibuang atau cuacanya mungkin juga ya Pak ya pengaruh cuaca lah deh buah Oh durian ini pengaruhnya cuaca teman-teman Pak hajim ini duriannya udah dikirim kemana-mana nih Pak Pak pengalpunang cuma lihat Palembang juga sering loh udah sering dikirim-kirim ada di ke Palembang teman-teman ada ke pengalpunang ada yang semua lihat itu tuh durian keunggulannya durian labu juga labu-labu aku kirim kembang jadi Bapak hajim nih durian labunya itu unggulan teman-teman banyak dicari orang kalau belimbing kan durian baru sebut baru tiga kali kan panen Oh kalau durian belimbing ini baru temen-temen Oh belum begitu dikenal orang baru tiga kali selain Pak hajim yang nanem durian labu sama durian belimbing ada enggak kira-kira petani lain yang menganem durian labu-labu untuk di Bangka Barat nggak banyak sampai bibitnya lah sampai itu kampung diutung kalau Bangka Barat lah banyak ngambil bibit dari Bapak hajim juga ya Oh jadi teman-teman itu petani-petani lain yang menanam durian ya menanam durian itu bibitnya itu udah ngambil di Bapak hajim ini sendiri ya sampai Bangka Bangka Selatan lah udah setelah selatan Juntung Oh iya udah sampai Bangka Selatan katanya itu ambilnya langsung ke sini ambil gigi semain nyetik Oh mereka di spek ya ketika bentuk di jual kawan Bangka Barat ini kalau di Bangka Barat ini sendiri udah banyak ya di desa mana Junku 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 kan mayang kan lah rata-rata ada kan Oh diutung diutung bantah selatan di mayang ini udah rata-rata udah jadi bibitnya itu petani-tani lain itu ngambilnya dari Bapak hajim ini sebelumnya cuman Bapak hajim sendiri ya yang punya durian-rata punya labu sendiri anggulah tapi kita sayang setau deh mati pohonnya kan bibitnya lah banyak aja bener-bener mati yang aku pun pacarku minta lagi sama kawan-kawan untuk bibit bener-bener jadi dulunya itu untuk durian labu ini sendiri Mbak cuman sendiri Bapak hajim yang punya di di Bangka ini di Bangka lah sebut lagu nggak di Bangka ya cuman sendiri pagi yang punya tapi beliau mengatakan kalau itu misalnya ada duriannya mati atau gimana ditebang masih ada bibit-bibit yang lainnya untuk dimintainya di fitri itu teman-teman oke oke iya saya baru banget gitu jadi teman-teman semua untuk durian labu ini yang tempat viral di Bangka ya ini banyak dicari orang juga tuh baru untuk buah jadi dan matengnya itu baru sendiri Bapak hajim yang punya yang lainnya itu baru menanam ya nggak baru menanam baru disetikin bibit-bibit Oh baru menanam itu Bapak hajim menanam durian labu ini udah lama kurang lebih dekat 20 tahun 20 tahun kalau biasanya durian itu berbuahnya kalau sejak ditanam itu berapa tahun Pak baru bisa menghasilkan buah 10 tahun lah 10 tahun kalau tanam biji itu 10-10 tahun lah lah berarti lah Oh jadi dudan ini teman-teman diberitahu Bapak hajim untuk dia itu bisa di bisa panen itu sekitar 10 tahun ya kira-kira-kira tanam butir Oh tanam dari bijinya maksudnya ini kalau di desa Mayang ini sendiri udah Bapak hajim udah terkenal gitu ya kok diincah orang atau lambat metik nggak bagi kita lah Oh gini teman-teman kalau durian labu ini punya Bapak hajim di desa Mayang ini udah terkenal gitu Rebutan ya biasanya Rebutan lah kalau pohon-pohon lain orang tinggalkan nggak mau metik pasti menuju ke labu itu lah ya karena durian labu ini itu udah populer banget jadi Rebutan ya mereka mau nyobain nih beruntung banget kita masih ditinggalin sama Bapak hajim tadi duriannya kita coba-coba tuh rasanya bener-bener enak buahnya bisa tiga kilo empat kilo lah Oh kalau buahnya itu bisa sampai 4 kilo temen-temen satu bikinnya nggak ada perawatan khusus ya Pak enggak ada dikasih pupuk atau nggak makan pupuk pun paling pupuk kawit Oh dia ngikut makanan ya itu masing aja dah jadi durian ini nggak ada perawatan khusus teman-teman yaitu di tanam ya kayak begitulah ekorak deh ini apa kabur aja Oh dari samping ini kondurian labunya ya yang tadi kita makan terangkan yang belakang kita ini kondurian yang belimbing dah ini tuh belimbing kelihatan nggak ini belimbing namanya kondurian ini labu-bunya oke mana nih teman-teman itu duriannya wajib coba ya duriannya Bapak hajim di desa mayang ini itu rasanya bener-bener enak Oke kalian pokoknya wajib rekomendasi banget datang ke desa mayang ini pokoknya kalau kalian enggak tahu rumahnya nah kalian sekali sampai di desa mayang itu tanya Bapak hajim mana Bapak hajim hanya keluarga pasti kalian nanti arahin langsung ke rumahnya Bapak hajim Oke sekian dulu untuk video kali ini buat kalian semua wajib banget ya nyobain durian Bapak hajim durian labunya Oke see you next video bye bye kita berjumpa pulang halo 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 Terima kasih.